Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati semua Ini satu lagi bukti Ataupun satu lagi kemenangan Anwar Ibrahim PMX Perdana Menteri hari ini Yang saya boleh cakap kemenangan Anwar Ibrahim ini Sekaligus mengalahkan Perikatan Nasional Mengalahkan semua musuh politik Anwar Ibrahim Termasuk bekas Perdana Menteri Tunduk Temahadir Muhammad Nah saudara-saudara Dalam satu artikel perkongsian menyebut Kerajaan tak akan campuri proses kehakiman Agensi penguat kuasa Tidak dapat dinafikan sebelum ini kita mendengar Bahwa kononnya kerajaan Yang mengarahkan penguat kuasa ataupun SPRM khususnya Untuk menangkap perasuah-perasuah di Malaysia Jerung-jerung yang dicari ataupun diburu oleh Anwar Ibrahim Namun saudara-saudara Sekiranya kita pikir secara rasionalnya Siapa yang bersalah itu tetap bersalah Kenapa? Bila ada jerung Didakwa, ditahan, ditangkap, diserbu Kenapa nak salahkan Anwar Ibrahim pula? Kalau memang salah? Nah sudah pasti perkara itu memang tetap salah Nah saudara-saudara Mungkin ada yang cakap kerajaan tidak adil Namun perkongsian ini menyatakan Kerajaan tidak akan mencampuri proses kehakiman Dan memberi ruang sepenuhnya Kepada agensi penguat kuasa seperti PDRM dan SPRM Membanderas rasuah dan ketirisan hasil negara Perdana Menteri berkata Peranan jabatan audit negara juga perlu diperkasa Supaya tata kelola dalam perkhidmatan awam Dapat ditambah baik Hal ini kita tekankan Untuk mendapat dukungan dan bertindak dengan begitu tegas Dan baik serta menjalin perkhidmatan awam Yang lebih teratur Bersih daripada rasuah Kelembapan dan kemalasan Mungkin ada yang memandang remeh Dan anggap ini sebagai slogan politik Tetapi akibatnya besar sekali Yang mungkin tidak ramai sedari Kesannya berantai Dan menjalar hingga ke bawah Yakinlah dan insya Allah Kita dapat banteras sekiranya Kita bertindak secara konsisten Berani dan tegas Melawan rasuah daripada peringkat tertinggi Sehingga serendah-rendahnya katanya Anwar berkata demikian Dalam perutusan negara Yang disiarkan secara langsung Di semua saluran media tempatan Dalam masa sama PM Meluahkan keyakinan Isu rasuah dapat diselesaikan Jika dibanderas secara konsisten dan tegas Tegasnya perkara itu dapat dilihat Dalam tender terbuka Rancangan tebatan banjir yang mampu Jimat uang rakyat sehingga RM 2 bilik Wow Itu satu inisiatif antara yang terbaik Daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Nah saudara-saudara Artikel ini daripada harapan Deli Kerajaan tak akan campuri proses kehakiman Agensi penguat kuasa Wah siapa yang tak puas hati dengan kenyataan ini Sudah pasti musuh-musuh politik Anwar Ibrahim Yang pasti ini satu kemenangan baru Untuk PMX Untuk Perdana Menteri Yang pasti Mengukuhkan lagi Kedudukan Anwar Sebagai Perdana Menteri PMX Ataupun Perdana Menteri hari ini Jadi saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan papan Apa komen anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Selamat datang ke channel Fels Lifesend Sekali lagi Dalam satu lagi isu yang Kalau kita nak cakap tentang Beberapa wakil rakyat daripada bersatu Yang berpaling padah Itu sudah kita bosan dengan Bukan bosan tetapi rakyat Malaysia sudah mengetahui Bahwa terdapat wakil-wakil rakyat Daripada bersatu Yang menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim Yang berpaling tada Terhadap parti bersatu sendiri Bahkan yang lebih teruk Ada yang berkempen pula Untuk calon kerajaan berbaduan Nah saudara-saudara berkaitan dengan hal ini Sudah pasti Ada beberapa kenyataan daripada Wakil rakyat bersatu Yang berpaling tada itu Antaranya adalah berkenaan dengan peruntukan Nah disini ada satu artikel daripada FND Pilih peruntukan atau menghidin Pengurusi Perikatan Nasional tidak patut jadi penghalang Untuk MP pembangkang dapat dana dalam waktu terdekat Sepatutnya berita baik buat ahli parlimen pembangkang Malah ia menawarkan kesempatan kepada mereka untuk menamatkan penantian terhadap apa yang selama ini mereka harapkan Cuma penghalangnya ketika ini bukan orang lain Ia datangnya daripada Muhyiddin Yassin dan kesangsiannya Jika mereka memilih untuk bersolidariti Dengan pengurusi PN Itu maka lambatlah lagi Untuk ahli parlimen pembangkang Mendapat peruntukan sama rata buat mereka Kira-kira 3,8 juta setahun Seperti dinikmati ahli parlimen penyampung kerajaan Daripada mereka perlu memikirkan pendirian Muhyiddin Apa kata mereka pula beramai-ramai membuat Presiden Bersatu itu Mendengar perintihan ahli parlimen pembangkang Yang dah puas bertegang leher dalam sidang Dewan Rakyat Menuntut peruntukan berkenaan Daripada Syahidan Kasim Araw, Kelir Muhammad Nur Ketere Awang Hashim Pendang Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal Macang Ahmad Fadli Syairi, Pasir Mas Sehinggalah kepada Hadi Awang Mereka antara ahli parlimen pembangkang Yang kerap berhujud soal peruntukan di Dewan Rakyat Sebelum ini 6 MP Bersatu Mengisytiarkan sokongan kepada Anwar Ibrahim Kerana mahukan peruntukan pembangunan Untuk kawasan parlimen masing-masing Mereka tidak pun berselindung dalam menyatakan Kekecewaan terhadap kepimpinan PM Tidak terkecuali Muhyiddin Yang enggan berunding dengan TPM Fadila Yusof dari awal Seperti disyaratkan Menifatkan perbuatan mereka sebagai mengkhianati parti Bersatu kemudian memindah perlembagaan Pada 2 Mac bagi menghalang Lebih ramai mengambil kesempatan Nah saudara-saudara pada 19 Mac Tiga pemimpin PM Ketua pembangkang Hamzah Zainuddin Ketua PM Takiuddin Hassan Dan naik presiden bersatu Ronald Kiyandi Mengadakan perjumpaan dengan Fadila di parlimen Bagi membincangkan soal peruntukan Ia membuka jalan kepada langkah berikutnya Selepas Anwar menjelaskan Beliau tidak pernah menetapkan syarat Untuk menyokongnya Jadi saudara-saudara berkaitan dengan peruntukan Adakah selepas ini lebih ramai lagi Ahli-ahli parlimen daripada bersatu Yang akan mengisytiarkan sokongan Ataupun mereka tidak perlu mengisytiarkan sokongan Kepada Anwar Ibrahim Yang penting mereka memohon Dana tersebut Untuk ahli parlimen Untuk membangkang juga Jadi saudara-saudara berkaitan dengan ini Satu lagi keputusan yang pasti Mengisytikan memberikan tamparan hebat Untuk menudinya sih Pilih peruntukan atau muhijit Nah persoalannya adakah Selepas ini lebih ramai lagi Ahli parlimen daripada pembangkang Akan menyatakan sokongan Terhadap Anwar Ibrahim Apa komen Anda? Sekian saja Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati